Sepekan penyelidikan kasus pembunuhan bayi 3 bulan, Kila Queen, di Sukabumi Utara, Kebonjerug, Jakarta Barat, polisi akhirnya menetapkan sang ayah Maulana Syah Futra atau MS sebagai tersangka. MS ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti seperti selimut dan pakaian korban. Tak hanya itu, polisi juga melakukan tes urin kepada tersangka. Lantaran kasus pembunuhan yang dilakukan MS terbilang sadis karena tersangka tega memukul, bahkan dengan segaja mematakan beberapa bagian tubuh hingga akhirnya korban meninggal dunia. Hasilnya MS dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selain itu, polisi juga berhasil menguak motif dibalik pembunuhan yang dilakukan tersangka. Tersangka tega membunuh Kila Queen lantaran menduga jika korban bukanlah anak kandungnya. Tes urin untuk pelakunya sendiri positif mengkonsumsi narkoba, jenis sabu. Berdasarkan keterangan pelaku, pelaku telah mengkonsumsi atau telah menjadi pengguna narkoba sejak tahun 2017. Sehingga pada saat melakukan kekerasan terhadap anak, pelaku dalam kondisi dipengaruhi oleh sabu. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 338 Junto Pasal 351 KUHP dan Pasal 80 Ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Ancaman Pidana 20 Tahun Penjara. Baytoher Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.